what's up guys welcome back to garasi 19 dari kemaren kita ngebahas beggar 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 terus dan kemaren yang udah nonton jakarta rules di instagramnya jakarta rules kita kemaren abis track day lagi sama performance beggar indonesia Ducati indonesia seru banget antusiasnya temen temen gokil sih emang ya jadi kalian bisa nonton nih di instagramnya garasi 19 di instagramnya jakarta rules itu ada teaser trailer pokoknya ada videonya ada disitu nah kali ini gue mau ngebahas balik lagi sponsor fans 48 garasi 19 style let's go so guys this is the bike seperti biasa 48 2012 ini ga yanya garasi 19 jadi waktu itu ada customer nih temen gue namanya eric dia beli 48 sebelumnya konsultasi dulu sama gue ini bagus ga ini oke atau engga nah motor yang ini nah gue kasih datu sebelumnya ya nih sebelumnya seperti ini ini fotonya kurang lebih ya dia minta referensi memang dari beberapa motor di instagramnya garasi nah dia pengennya akhirnya seperti ini menurut kalian gimana ya jadi 48 ini jujur awalnya kondisinya memang agak kurang baik ya jadi this guy eric minta di restorasi dirapihin semaksimal mungkin kita mulai dari kaki-kaki depan semuanya ini di powder coat ulang semua engine yang warnanya hitam itu semua powder coat ulang jadi dari fork depan cover-cover engine lalu swing arm belakang sama tanky nya ganti yang Iron 883 nah mungkin warna abu-abu sekarang lagi ngetrend banget ya jadi semuanya pada pengen warna abu-abu abu-abunya yang seperti ini ada tulisannya sedikit Harley Davidson so buat temen-temen yang pengen bangun 48 ini bisa jadi referensinya oke dari depan ban semuanya ganti kita ganti ban pakai matseler untuk velg nya kalau velg nya itu kan warnanya memang hitam cuman karena keadaannya waktu itu kurang baik kita re-powder coat semua sampai jari-jarinya semua kita powder coat hubnya kita powder coat depan dan belakang nah fender depan kita custom kali ini kita gak kasih yang terlalu pendek karena refresh dari Eric nya gak mau yang terlalu pendek oke kita pasangin fork boots yang baru disini ada fork tube nya jadi as apa namanya as shock nya ini tertutup nih dengan ini seperti biasa ya kan terus handlebar drag bar speedometer juga pindah pakai speedometer relocation nah disini indikatornya kita taruh di atas ya ini custom custom clamp riser terus udah gitu ada beberapa parts yang memang masih dipakai yang lama seperti lever ini kita pakai masih pakai yang lama tapi grip nya kita ganti yang baru karena kalau grip lamaan udah pasti lengket gak enak ya kan oke eh spion kita masih pakai yang standar terus ehm tanky seperti tadi gue bilang pakai iron 883 repaint ehm gas cap nya ini yang OEM Harley Davidson yang eh full fuel cap apa ehm flash mount gas cap jadi tinggal diginiin aja terbuka ini udah paling menurut gue paling simple paling banyak yang suka ehm temen-temen juga maunya gas cap nya seperti itu unless ehm maunya old brand sama gitu tapi kebanyakan sekarang sportster udah kita mix and match aja dengan barang-barang yang ada oke oh iya untuk bagian sand seperti biasa gue pakai ini drag specialties terus airbreedernya masih pakai yang lama nah di bagian ini tadi gue bilang ehm rocker top nya kita warnain lagi kita kita bagusin lagi ini kebetulan maunya warnanya dove tapi rocker box nya hitam pushrod nya hitam gitu jadi kita meminimaliskan warna disini ya kan ehm di bagian fender belakang ini kita bikin cover fender belakang nah temen-temen kalo belum kalo belum tau ini namanya fender strute fender strute tadinya panjangnya segini bro ini sering gue ulang banget sih di video-video yang sebelumnya jadi fender strute kita bikinin lagi cover fender strute yang asli potongannya pun kita balikin ke lu jadi so anytime lu pengen balikin ke standar tinggal di last ditutup dengan cover fender yang aslinya balik lagi ke standar so aman dan ini tidak ada apa ya efeknya untuk motor sebenernya ini hanya pegangan yang sepanjang ini itu hanya pegangan untuk fender berhubung fender nya maunya yang pendek ya kan jadi mau gak mau kan kita harus potong gak mungkin kita kasih panjang gitu untuk stand belakang gue pake thunder bike 3 in 1 oke shocknya belakang kita pake progressive ini yang 11 in jujur kalo 11 in tuh jujur agak keras tapi ya lu mau keren harus ada toleransinya lah ya kan terus apa lagi ya oh iya velg belakang dengan hub yang sama jari-jari yang sama dari velgnya kita ganti rimnya aja yang lebarnya 4,5 4,5 udah maksimal pake ban 180 jadi paling ideal menurut gue jadi setup belakangnya akan seperti ini fender nya jarak antara fender dengan ban 2 jari is more than enough segini is more than enough jadi masih ada mainnya bro kalo gak mentok fender dong ya kan untuk kaki-kaki untuk kaki maksudnya maksudnya kaki ya bukan kaki-kaki kita tetep masih pake mid control sorry forward control nya pake yang standar ada temen-temen juga yang kurang suka ada sukanya tuh maunya pake mid control jadi kaki lebih di tengah itu sebenernya gampang banget lu tinggal cari misalkan lu ada temen sama-sama pake sponsor satu mid control satu forward control lu mau tukeran pun asal tahunnya sama bisa 883 48 mau tukeran mid control atau forward control itu bisa untuk ini di bagian sini ini kita agak kosong ya nah seharusnya kan ada plastiknya plastiknya yang memang apa namanya nutupin semua wiringnya nah ini wiring semua pindah ke bawah tanky jadi di bagian sini kosong untuk 48 itu apa namanya kan ada kuncinya ada coil disini semuanya pindah ke samping nah kita pake kita ganti sini pak sini tuh kita pake coil relocation jadi coil nya ada disini kabel busi ada disini kita kasih touch of red jadi ada warna merah-merahnya sedikit ya kan crash bar gayanya seperti ini yang simple-simple aja udah sisanya semua restorasi engine nya di rapihin lagi warnanya di hitamin lagi supaya fresh motornya dan kemarin kita udah whatsappan lagi sama eric ternyata wah bro gue sampe terharu motor gue akhirnya gue punya motor seperti ini wah gue juga seneng lah denger ya kan happy banget kalau customer itu sudah puas dengan hasil kerjaannya kita jadi beginilah gayanya garasi 19 sportster apa namanya serupa tak sama dengan yang lain tapi memang ini favoritnya temen-temen gayanya seperti ini so so silahkan komen di bawah sportster fans kalau ada yang gimana ada yang suka gak suka suka 883 atau ada yang mau nanya silahkan nah gue lagi bangun 1 48 no 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 sorry roadster sportster roadster 2018 ini bakalan gila banget kalau kalian tau smoky red smoky red motor garasi yang awal-awal balik di 2014 2015 nah ini mungkin kyblatnya tapi ini lebih pol lagi ya kan jadi kalian bisa cek tuh videonya smoky red kita ada cinematic nya memang belum sempet gue review karena pada saat itu gue belum ngoceh ngoceh sih ya jadi kita baru bikinin cinematic nya jadi cek aja cinematic nya smoky red so motor ini segera mau diambil sama eric semuanya udah selesai all done tinggal dipake so eric hope you enjoy the bike semoga lu seneng lu happy ya kan jadi buat temen-temen yang mau apa namanya dandarin modif 48 nya langsung aja DM ke at garasi 19 atau di whatsapp oke jangan lupa merchandise ada di tokopedia oke jangan lupa di like share subscribe juga bilangin semua temen-temen ada acara Jakarta rules kemarin kita baru track day apa namanya jangan lupa merchandise garasi 19 ada t-shirt ada topi ada hoodie yang baru keren so i think that's it for today ini udah di udah dibahas udah selesai tinggal kita komen nya aja oke guys thank you so much for watching garasi 19 build to inspire ter mbp i got the record i might have to prove something big jump or are they gonna have to retire my jersey early hope co co